Intro Sangar, starting, 11 timnas Indonesia dengan Sandy Walsh dan Jordi Ahmad di Piala FF 2022 Intro Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Formasi timnas Indonesia semakin mengerikan setelah Sandy Walsh dan Jordi Ahmad mengantongi status warga negara Indonesia Pertahanan Skot Garuda semakin mantap menyambut Piala FF 2022 Sandy Walsh dan Jordi Ahmad sudah resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 17 November Langkah selanjutnya, kedua pemain tinggal menikuni proses peralihan federasi selesai sebelum tanggal 20 November yang merupakan deadline registrasi pemain untuk Piala FF 2022 Intro Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Ahmad bakal melengkapi puzzle di lini belakang timnas Indonesia Kedua pemain naturalisasi timnas Indonesia itu bakal menjadi tandem Elkan Bagot yang semakin memperkuat nuansa Eropa di timnas Indonesia Sebetulnya masih ada satu nama lagi Nama Eropa yang akan melengkapi lini belakang timnas Indonesia yaitu Saint Petinama Namun Saint Petinama belum menyelesaikan proses naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jordi Ahmad Sandy Walsh berposisi sebagai back kanan andalan di salah satu klub asal Belgia, Kavi McHellen Dia akan bersaing dengan Asna Imang Kolam di posisi back kanan Sementara Jordi Ahmad berposisi sebagai back tengah seperti Elkan Bagot Pemain asal klub Johor Darul Tahzim FC tersebut diprediksi berduet dengan Elkan Bagot Di posisi gelandang duet Mark Lok dan Ricky Kamboya masih jadi andalan untuk mengisi posisi dua gelandang tengah dengan back Ada pun di posisi tiga penyerang utama nama Dimas Rajat kemungkinan bakal jadi starter Duit Slovakia Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kemungkinan bakal mengapit sosok Dimas Rajat sebagai penyerang sayap Terakhir ada nama Sadil Ramdhani yang bisa jadi opsi di lini depan Untuk di bawah Mr. Gawang ada Nadeo Argawinata Berikut prediksi formasi mengerikan tim nasi Indonesia di PLFF 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Stefano Lili Pali yakin tim nasi Indonesia sudah saatnya jadi juara PLFF Stefano Lili Pali buka suara tentang peluang tim nasi Indonesia pada PLFF 2022 Seperti yang diketahui nama Stefano Lili Pali memang sudah familiar dengan turnamen PLFF Selama mempela tim nasi Indonesia, Stefano sudah tampil pada edisi 2016 dan 2018 untuk tim nasi Indonesia Pada edisi 2016, Stefano Lili Pali sanggup bahwa tim nasi Indonesia melaju ke final untuk kali keempat Kala itu tim nasi Indonesia melaju ke final dengan susah payah Namun tim nasi Indonesia yang diperkuat Stefano Lili Pali kala itu harus menyerah dengan agregat 3-2 dari Thailand di lagapunca Nasib berbeda diterima saat Stefano Lili Pali bertanding di edisi 2018 Saat itu tim nasi Indonesia baru saja ditinggalkan Wismila usai gelaran ASEAN Games 2018 Hasilnya prestasi tim nasi Indonesia hancur lebur kala itu Stefano Lili Pali dan kawan-kawan hanya mengantungi satu kemenangan Dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan sekaligus harus tersingkir lebih awal Pada edisi 2020, tim nasi Indonesia sanggup melaju ke final sebelum kembali tumbang di tangan Thailand Meski begitu, Stefano Lili Pali sangat optimis dengan langkah tim nasi Indonesia pada tahun ini Stefano optimis tim nasi Indonesia sudah saatnya akhiri puasa gelar di gelaran Piala FF 2022 Tim nasi Indonesia sampai saat ini sudah melaju 6 kali ke partai puncak Sejak turnamen tersebut dimulai pada 1996 Namun tim nasi Indonesia belum pernah sekalipun membawa pulang Piala FF ke tanah air Saya selalu optimis, sudah beberapa kali kita runner up 5 kali Ya mungkin ini bisa juara, bisa angkat Piala kan Setiap tahun kita mau juara, tapi belum pernah Kan saya berharap tahun ini bisa Saya tidak tahu